Intro Gabungan perusahaan kontraktor air Indonesia beramai-ramai mendatangi kantor inspektorat Aceh Tenggara guna melaporkan tindak kecurangan unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ dalam penetapan lelang proyek yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara Ketua Gab Kaindo Aceh Tenggara Supratman Deski mengatakan seusai menyerahkan laporan ke inspektorat selaku tim APIP pada tanggal 19 Juni 2023 Bahwasannya Gab Kaindo mewakili pengusaha kontraktor telah melaporkan secara resmi pihak UKPBJ Aceh Tenggara selaku panitia lelang tender proyek di Aceh Tenggara Ada pun laporan tersebut tentang kejanggalan dan upaya curang yang dilakukan panitia untuk menjatuhkan perusahaan yang mengikuti lelang Salah satunya yang dialami CV Karyania Hujair yang mengikuti paket lelang peningkatan jaringan irigasi desa Tenembak Juhar dengan nilai penawaran terendah namun pada saat klarifikasi perusahaan tersebut tidak diundang Bahkan yang mendapat undangan perusahaan yang menawarkan dengan kontrak tinggi yang diundang Kami ini dari saat-saat sebagai petua perwakil di negara untuk mengadulkan KTDN Untuk dari keter kanan mengadul untuk menguruskan pelelangan Paket pengadaan, Paket pengadaan, Paket pengadaan di linas kokil 3 sama linas BPD Salahan tidak memakai PKDN Kalian terus tidak menjalankan batu-batu depres Luar satu Ya, nanti kita lihat selama tiga hari Pada respon dari seorang Aktif sama PJ Kalau tidak ada tanggapan Kita ke PH nanti Yang hukum, kita tumpuk Tolonglah dari Pak PJ Aktif ditanggap juga Kami dari petua kanan, perusahaan, dari asosiasi Mantan kabak UKPBJ, Ismet Inono Juga turut menyoroti kejadian yang ada di wilayah kerja UKPBJ Aceh Tenggara tersebut Pasalnya Ismet prihatin atas kelakuan panitia lelang yang begitu kasar Dalam memenangkan perusahaan Tanpa mengacu pada perpres nomor 2 tahun 2021 tentang barang dan jasa Kenapa saya mau datang kemari? Karena saya mau lihat sebenarnya proses yang dilakukan oleh UKPBJ Saat ini Menyalahin aturan-aturan Terutama menyalahin aturan Kepres Termasuk juga LKPP Saya juga Lihat disini Proses tahap-tahap ya Proses tahap-tahap yang jelasnya Data paket diumumkan Paket yang diumumkan Tentunya ada penyedia yang menawarkan Masukkan penawaran Upload penawaran Setelah penawaran masuk Ranking diambil disitu Ranking Biasanya kita ambil cuma ranking 4 Tapi dominan 3 Tapi posisi Ranking disitu Yang diundang cuma Yang ini Seharusnya kan yang diundang 1-2 1-2-3 gitu Ini kok 4 bisa menang Ini bukan zamannya lagi Ini sudah zaman reformasi Sudah terbuka Jadi kalau kita buka-bukaan disini Ya nanti Yang sayang siapa? Yang sayang Pogjanya Yang sayang Kabaknya Kenapa? Karena mereka posisi yang jelasnya Diarahkan oleh pimpinan Sementara itu Puja TV telah melakukan Upaya konfirmasi kepada Panitia Lelang Hingga berita ini diturunkan Belum mendapatkan jawaban Dari Aceh Tenggara Al Mujahwadin Melaporkan untuk Puja TV Aceh